Selamat datang di Narasi Semesta. Kita berbagi bukan yang sepenuhnya mengerti. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas tentang relatifitas umum dan fisika kuantum yang dengan amat baiknya mengkoreksi cara pendang kita terhadap alam semesta. Namun, para fisikawan mengalami kendala ketika berusaha menggabungkan keduanya menjadi sebuah teori tunggal. Karena dalam fisika kuantum, gravitasi tidak memiliki peran yang signifikan. Kita beralih pada kesempatan lain sejenak dan biarkan para fisikawan menyelesaikan persamaannya. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang keruntuhan bintang atau yang lebih dikenal dengan nama Lubang Hitam. Roger Penrose dan Stephen Hawking adalah dua di antara banyaknya fisikawan yang cukup intens dalam mempelajari fenomena ini. Bintang tidak selamanya mampu menjelaskan energi yang menjadikannya benda berbicar di alam ini. Sebuah bintang dapat runtuh jika setiap partikel penyusunnya kehilangan energi. Elektron yang kehabisan energi akan jatuh ke inti atom. Ukuran atom akan mengkerut secara signifikan, sehingga bintang juga ikut mengkerut ke dalam ukuran yang sangat kecil. Dan ruang pun terlengkungkan ke ukuran yang tak terhingga. Karena saking kuatnya gaya gravitasi ini, maka cahaya pun tidak dapat lolos. Dan jika cahaya tidak dapat lolos, maka kita tidak mungkin dapat melihat bintang runtuh tersebut. Keberadaan bintang runtuh ini hanya dapat dilihat dengan memperhatikan daerah hitam gelap di langit yang memiliki gravitasi kuat. Oleh karenanya, bintang runtuh lebih sering disebut lubang hitam atau black hole. Namun demikian, gravitasi tidak berubah. Sederhananya, pada ukuran yang sangat kecil ini, gravitasi justru malah sangat kuat. Gravitasi yang sangat kuat ini menarik objek di sekelilingnya, termasuk partikel cahaya atau yang biasa disebut foton. Pada jarak tertentu dari black hole, foton ada yang masih kuat untuk tidak jatuh atau terhisap, namun juga terlalu lemah untuk dapat lolos. Maka, foton tersebut hanya dapat melayang-layang di tepiannya. Jarak ini disebut event horizon atau cakrawala peristiwa. Dinamai demikian, karena diakini bahwa jika cahaya berhenti, maka waktu pun ikut berhenti di tempat itu. Demikianlah episode keempat perjalanan menuju realitas, ruang waktu, dan mengapa segala sesuatunya seperti itu. Pada episode selanjutnya, kita akan membahas tentang singularitas. Terima kasih telah menonton!